Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu coin, yaitu BitgerBrice. Dimana kali ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian, khususnya untuk army dan juga holders dari coin Bitger. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Disini gue tidak ada surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue bahas dari CoinBrice sekitar satu hari yang lalu. Dan kali ini pun kita akan gali kembali dan akan kita bongkar mengenai strategi yang telah diterapkan oleh developers CoinBitger agar CoinBrice ini tidak mengalami volatilitas yang begitu besar ataupun begitu tinggi pasca berhasil di-leasing di 10 exchange sekaligus dalam satu bulan penuh. Bukan cuma mengenai strategi yang akan kita bahas, tetapi kita akan bongkar juga beberapa informasi dari CoinBrice dan terutama mengenai CoinBrice katanya telah berhasil mengungguli BNB, Ethereum, bahkan Solana. Apakah mungkin CoinBrice ini suatu saat nanti bisa menjadi The Solana Killer atau mungkin itu tidak bisa direalisasikan sama sekali? Karena dalam beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tahun 2022, beberapa influencer telah memberitakan dan juga membicarakan CoinBrice bahwa CoinBrice suatu saat nanti bisa menjadi The Solana Killer. Wow, itu ngeri sekali. Dan pada dasarnya sekarang banyak sekali informasi yang akan kita update buat kalian jangan di-skip video ini agar kalian tidak salah paham dan juga tidak gagal paham. Dan tanpa menggeri, soh hormat gue untuk teman-teman semua, soh disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari CoinBitGuard apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi. Dan ternyata untuk CoinBrice sendiri, per hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 2,69% dan harganya di 0,60 di belakang, 2657 USD. Mengenai peringkat bayi data CoinMarketGave untuk CoinBrice sendiri masih menduduki di peringkat ke-191. Bukan hanya dalam sebuah harga yang sedang terjadi kenaikan, begitu pun dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir, CoinBrice mengalami kenaikan 13,91%, yang artinya hampir mendekati di 14%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga perlu banyak bahasa bahasi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya CoinBitGuard Brice, di mana kali ini ada beberapa update-update terbaru yang baru saja di-tweet ataupun di-post oleh tim dan juga developers CoinBitGuard melalui pegangan akun Twitter resminya CoinBitGuard Brice. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini mengenai followers dari CoinBitGuard, terakhir gue update, followersnya masih di 529 ribuan, tetapi kali ini sudah tembus di 530,2 ribu followers. Nah, di sini untuk postingan yang masih dipin, dalam sebuah Twitternya si CoinBitGuard ini, masih mengenai selebrasi second anniversary untuk CoinBitGuard, bahwa dalam satu bulan penuh CoinBrice ini akan terdaftar di 10 bursa. Tetapi ini akan menjadikan buah si malakama untuk CoinBitGuard ketika Brice tidak mampu terdaftar di exchange tier 1. Walaupun sebelumnya dalam sebuah sesi AME yang telah dibicarakan di beberapa minggu yang lalu bahwa CoinBrice ini sedang berfokus untuk terdaftar di exchange tier 1, bukan tier 2, apalagi tier 3 dan tier-tier seterusnya. Nah, jadi harapan kita semoga saja untuk CoinBrice ini setidaknya bisa terdaftar di 2 exchange ataupun 3 exchange tier 1 agar dari beberapa army dan juga holders tidak merasa kecewa. Karena kayaknya besar banget gitu ya informasi seperti ini mengenai CoinBrice akan masih terdaftar di 10 bursa hanya dalam 1 bulan penuh saja. Dan sekitar 2 jam yang lalu, ada sebuah postingan dari ExchangeGate.io bahwa sekarang ExchangeGate.io telah kembali mendukung untuk meluncurkan program Hold & Earn untuk army-arminya dari CoinBitGarBrice. Tapi untuk program Hold & Earn kali ini sangat-sangat berbeda seperti yang telah pertama kali didukung oleh ExchangeGate.io mengenai CoinBrice dalam sebuah program Hold & Earn. Nanti untuk lebih detail dan lebih jelasnya kita akan update dan dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan mengenai strategi yang telah diterapkan oleh developersnya CoinBitGarBrice. Dan sekitar 2 jam yang lalu juga disini pun ada sebuah pengumuman besar gitu ya mengenai voting yang sebelumnya telah diumumkan oleh developers CoinBitGarBrice dan juga TimBrice di akun Twitter resminya. Nah jadi pada tanggal 8 Juli disini dia telah mengungkapkan dan juga memberikan suatu jajak pendapat mengenai 2 pilihan kira-kira untuk developers CoinBitGarBrice ini dan juga tim-timnya harus berfokus terhadap proyek yang mana. Apakah peer-to-peer exchange atau untuk decentralized freelancer. Namun ternyata beberapa army menginginkan untuk tim dan juga developers CoinBitGarBrice ini berfokus terhadap exchange peer-to-peer. Dan pada tanggal 1 Agustus mendatang ini pun akan didevelop untuk peer-to-peer exchange-nya CoinBitGarBrice. Namanya di bulan Agustus ini banyak sekali gitu ya beberapa proyek dan juga pelisingan intinya untuk CoinBitGarBrice ini sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya jadi sedang tidak main-mainnya untuk bisa mendongkrak dalam sebuah harga dan juga menarik paksa terhadap beberapa minat investor agar bisa membeli dari CoinBitGarBrice. Dan sekitar 18 jam yang lalu disini pun ada salah satu platform yaitu GuardaWallet yang telah membagikan suatu informasi menarik dari CoinBitGarB. Jadi untuk sekarang beberapa user dari GuardaWallet bisa membeli CoinBitGarBrice menggunakan Fiat Money dimana disini ada Euro dan juga CHF. Dan bahkan disini untuk penawaran pertanggal 18 sekarang ketika beberapa user ingin membeli CoinBitGarBrice menggunakan platform GuardaWallet sama sekali tidak akan dikenakan biaya yang artinya zero fees. Dan untuk informasi selanjutnya dimana disini pun ada salah satu media CoinEdition.com yang telah membagikan suatu informasi dari CoinBitGarBrice. Nah jadi disini untuk Bryce ataupun BitGarB telah melayang mendapat 30% bahkan mengungguli Ethereum, BNB, dan juga Solana. Wow. Memang dalam beberapa hari yang lalu CoinBrice ini sempat nge-pump juga gitu kan di atas 30-an persen dan ternyata ini mampu mengungguli dari ketiga coin besar seperti Ethereum, BNB, dan juga Solana. Dan disini pun ada sekitaran 3 poin mengenai update yang telah disampaikan oleh media tersebut. Yang pertama, token asli BitGarBrice mengalami loncakan 30% yang luar biasa. Di poin yang kedua, jaringan blockchain mengharapkan kapitalisasi pasar multimilyar dolar untuk Bryce segera. Di poin terakhir, BNB, Cardano, dan juga Solana mengalami kerugian lebih dari 2,5% sedangkan Bryce mempertahankan pertumbuhan positif. Untuk disini, BitGarB platform cryptocurrency terkenal telah mengalami minggu yang penting dengan token asli Bryce meloncak menuju 30% positif yang mengesankan dan mengejutkan juga terhadap komunitasnya cryptocurrency. Dalam sebuah laporan mingguan baru-baru ini, perusahaan mengumumkan perkembangannya juga mencatat bahwa sementara Bitcoin menikmati sorotan dan ia juga berjuang untuk menembus penghalang psikologi 32 ribu dolar yang mengakibatkan pergerakan harga menyamping. Nah, jadi pada dasarnya untuk artikel dalam sebuah media, Coin Edition ini telah diambil dalam beberapa rekapan beberapa minggu yang lalu yang telah dicapai dan juga diraih oleh CoinBitGarBrice. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana disini Exchange Gate.io kembali meluncurkan program Hold and Earn untuk CoinBitGarBrice. Tapi untuk program Hold and Earn kali ini sangat-sangat berbeda. Dan buat kalian perlu memperhatikan akan hal ini ketika kalian melakukan all-in dari CoinBitGarB untuk mengikuti ataupun berpartisipasi dalam sebuah acara Hold and Earn di Exchange Gate.io, tentu kalian akan kehilangan momen pada saat CoinBrice terdatar di 10 burusa. Walaupun disini untuk APR-nya sangat-sangat tinggi sekali dibandingkan dengan program Hold and Earn sebelumnya hanya sekitar 50%. Namun untuk kali ini 100% APR. Tapi yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, kunci dan dapatkan Bryce. Artinya coin kalian akan dikunci. Untuk program Hold and Earn sebelumnya, kalian masih bisa untuk mengotak-ngatik coin kalian. Tapi untuk kali ini tidak akan bisa diotak-ngatik sama sekali karena coin kalian akan dikunci ataupun di-lock. Dan ini akan diluncurkan pada Lock and Earn dari Gate.io Hold and Earn pada tanggal 18 bulan 7 2023, tepatnya hari ini jam 8.00 UTC. Dan sekubungannya adalah 100% APR dan jangka waktu investasi adalah 90 hari. Kalian bayangkan, kalian mengikuti dalam sebuah acara ini dan kalian all-in coin kalian. Misal kalian memiliki 1 miliar, kalian all-in untuk ikut berpartisipasi, artinya kalian akan kehilangan momen massive terdaftar di 10 bursa. Bukan berarti kalian jangan ikut partisipasi, tetapi ketika kalian ingin ikut berpartisipasi dalam sebuah acara ini, minimal kalian stakingkan setengahnya. Agar kalian juga tidak kehilangan momen pada saat Bryce terdaftar di 10 bursa. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu strategi dari developers CoinBitGuard agar pada saat pelistingan di 10 bursa tersebut, CoinBrice ini tidak mengalami volatilitas yang begitu tinggi. Jadi, kalian bayangkan dengan beberapa investor mengikuti dalam sebuah acara ini dengan APR 100%, beberapa orang tersebut yang mengikuti acara ini tidak akan bisa menjual koinnya dalam 3 bulan ke depan. Ini adalah salah satu strategi yang bagus juga gitu ya untuk minimalisir dalam sebuah volatilitas harga dari CoinBitGuard. Dan di sini pun mengenai beberapa aturan-aturan yang lain dari tingkat minimum dan juga maksimum untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah program ini, di sini kita bisa mendapatkan suatu informasinya untuk aturan lock up dan juga dapatkan Bryce dalam 90 hari atau 3 bulan ke depan. Yang pertama, untuk posisi awal ataupun minimum. Apabila kalian ingin ikut berpartisipasi dalam sebuah acara hold and earn-nya CoinBitGuard Datings Gate.io, minimal kalian memiliki 19,5 juta coin bigger. Dan untuk maksimumnya sekitar 1,1 miliar CoinBitGuard Bryce. Dan waktu mulainya tanggal 18 bulan 7 2023 jam 8.00 UTC. Dan uang pokok dan juga bunga akan didistribusikan saat periode lock up berakhir. Jadi pendapatan kalian akan diberikan hanya pada saat acara ini telah selesai. Artinya 3 bulan ke depan baru kalian akan mendapatkan keuntungan dari program hold and earn yang telah kalian ikuti di Exchange Gate.io. Dan sekarang kita masuk ke dalam bscscan.com. Kita akan bongkar juga nih mengenai data-data dari CoinBitGuard. Yang pertama mengenai total supply dari teman-teman semua mungkin udah tau gitu ya. Total supply dari CoinBrice adalah 1 quadrillion. Mengenai jumlah holders kali ini telah mengalami peningkatan. Sekarang ada sekitar 184.245 holders ataupun alamat. Dan dalam sebuah grafiknya pun ini mengalami peningkatan ya. Artinya beberapa investor sudah mulai masuk ke dalam projeknya CoinBitGuard Bryce. Dan mengenai keseimbangan ataupun total coin yang ada di dalam wallet mekanisme pembakarannya CoinBrice masih di 1,1 triliun CoinBitGuard Bryce. Dan sekitar beberapa jam yang lalu di sini pun developers CoinBitGuard Bryce telah kembali buyback dari CoinBitGuard Bryce. Untuk dari 3 jam 13 menit sekitar 170 jutaan CoinBitGuard. Di 3 jam yang lalu juga sekitar 377 juta. Tetapi di 2 jam 24 menit yang lalu sekitar 1,9 miliar. Dan di 2 jam 6 menit yang lalu sekitar 3,8 miliar CoinBitGuard. Dan di sini pun ada sebuah pengiriman juga ke dalam exchange Gate.io ya. Kalian bisa menyaksikan. Sekitar 4 hari 13 menit yang lalu. Di sini dikirimkan ke exchange Gate.io sekitar 84 miliar CoinBitGuard. Mungkin yang 84 miliar CoinBitGuard ini yang akan dijadikan sebagai reward kepada beberapa orang yang ikut partisipasi dalam sebuah program hold and earn di exchange-nya Gate.io. Nah mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari CoinBitGuard Bryce. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.